Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat pagi sobat wartakota saat ini saya masih berada di kawasan Manggarai tempat Jakarta Selatan diketahui tawaran terjadi di kawasan Manggarai pada hari ini hari Minggu tanggal 4 September 2022 dan menurut penunturan warga sekitar bahwa tawaran terjadi sekitar pukul 6 pagi seperti itu namun menurut penunturan warga tidak ada ketahui dari mana warga ini yang terlihat tawaran seperti itu di terowongan Manggarai memang jika dilihat di lokasi sekitar terlihat masih ada bekas-bekas tawaran seperti itu terlihat ada puing-puing yang berasal dari botol dan terlihat pula batu-batu yang berukuran cukup besar seperti itu yang diduga sempat digunakan saat tawaran terjadi kembali menurut penunturan warga bahwa mereka yang tawaran ini membawa senjata tajam seperti itu seperti celurit dan juga batu lalu polisi akhirnya datang satu jam kemudian dan situasi saat ini sudah kondusif sudah normal terlihat dari arus selalu lintas ramai ramai lancar ya tak hanya membawa batu saja seperti itu atau celurit mereka yang tawaran juga membawa kemah api seperti itu sekian laporan langsung dari kawasan Manggarai tempat Jakarta Selatan sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih